Hai jalan ke bawah itu tapi jurang ke bawah bapak-bapak semakin semakin turun ke bawah semakin subur ya tanahnya ibu ya jadi mama Ritka ini ya mama Ritka eh ini pareh kideh potong pareh potong pari makan kan makin kaki ya itu tondok noto ya lu tondok anak-anak saya minta maaf ya ya malah kita lalu cokok kayu tebang wala kitaiklah nonton nonton di keluarga mincu na keluarga penonton ini kondoye mindi Ritka mereka malin tak akan di malin lalu cokok kayu sobat survivor dimanapun anda berada masih di youtube channel Asian Survivor tentunya dan kali ini kita kembali mengunjungi warga tani yang ada di perbatasan kilo 57 nah sobat survivor di depan saya itu adalah bapak anak karena butuh dana untuk bangun rumah beliau rencana untuk menjual lahannya 1 hektare untuk tanya-tanya harganya berapa bisa di kolom komentar kita nanti nah di depan saya ini adalah tanaman dari salah satu warga yang tinggal di lokasi ini wuhh syukur sekali jadi mereka disini tinggal di rumah semacam ini bercocok tanam disini dan mengembangkan berbagai macam tanaman di lokasi ini kita coba jalan-jalan kesana bersama bapak anak melihat tanaman padinya ramai banget lihat disini pak ya tidak banyak tetangga tidak perlu beli kulkas tipas angin wuhh cantik sekali ini pemandangannya sobat survivor ini adalah talaman padidaratnya padidaratnya padidarat gunungnya oke nah sobat survivor ini katanya mau dipanen hari ini jalan diatas sudah dibuat kayaknya bisa mobil naik katanya pak ya kalau pas masin kering pak ya ini ada warga disini tinggal disini ini rumah atau ini ada warga disini tinggal disini ini rumah disini pak ya oh gitu selamat pagi kayak camp gitu ya hingga akhirnya nanti ditemukan emas disini halo adek ngapain ngapain halo bapak selamat pagi bapak wah ini mau mau nyemperut bapaknya wah luar biasa mau lihat tanaman padid orang itu ada dari jalan seling alam oh bukan jalannya nih bukan bapak tanam apa bapak disini bapak tomat mohon maaf bapak bapak siap dengan bapak Tian bapak Tian tanam tomat ya itu padid udah dipanen ya itu padid sayang oh begitu bapak disini tinggal disini ya bapak ya wah nanti kapan-kapan kita jalan-jalan kesini lagi oke kita mau lihat tanaman tomatnya oke oke kami jalan dulu bapak ya oke luar biasa bapak Tian tinggal di lokasi ini sobat survivor mengingatkan saya pernah di lokasi tambang miripnya ih sobat semua disama bapak anak yang ada di depan kita mengajak kita melihat warga tani yang ada disini uh ternyata kita masuk ke dalam jauh semakin jauh dan semakin jauh tapi seperti biasa anda akan menjumpai pohon ini ini namanya kelapa sawit yang minyaknya mahal akhirnya setelah perjalanan panjang akhirnya kita ketemu padi di atas gunung selamat pagi selamat pagi gunung-gunung nah ini dia padinya sobat survivor panen padi gunung panen padi wah cantik padinya ya nah ini sobat survivor yang membuat pondok-pondok disini dan inilah padinya hati-hati ibu wah kita mau lihat orang panen padi boleh bu ya ayo boleh ya ayo ayo kita melihat ada ibu panen padi terok abis terok abis terok abis terok abis woi lagi royongan ternyata luar biasa ternyata bapak anak sudah jago bahasa peraja juga luar biasa indah nah ini adalah rowongan woi ada ibu mama lina ibu lina ternyata ada disini ada mama ribka juga ada itu dia ibu lina melakukan royongan oh begitu ini lagi royongan padi ibu ribka nah ini ada tanaman hias ini sobat survivor keladi kita akan melihat mereka menggunakan alat untuk menanam eh menanam memanen padi alat itu namanya aniani atau bahasa terajanya apa rangkapan rangkapan nah ini dia nih ada ibu lina apa kabar ibu eh baik wah gimana padinya udah dipanen duluan iya sudah oh sudah sudah dipanen sudah dipanen ya iya sama suburnya ini kah atau lebih subur ini eh lebih subur ini oh lebih subur ini ya iya ini adalah ibu lina yang sobat survivor kita liput beberapa kali di konten kita ibu lina nama siapa ada ada menantu ada disitu dia oh ada ada selalu setia menemani menurutua ya ada anaknya wah iya mantap Pak Adi Belar cuma potong pari oh begitu ya Pak Adi Belar nalai ya kalau bahasa terajanya makankan kah bedanya iya makankan oh makankan makankan jauh tondok matau oke mantap juga cukup banyak ada berapa total pekerjanya nih gak tau lah ini ada 20 belum habis datang oh belum datang semua banyak di perjalanannya nah ini abang-abang ganteng ini handsome boy mirip orang korea nih mantap ini adalah padi darat subur-subur jadi pola tanam seperti ini bisa dijumpai di Vietnam di Thailand di Kalimantan di Toraja juga ada ya tanam padi darat begini jarang sudah kok jarang sudah ya sudah jadi kota semuanya kota turis wih mantap ini abang ini yang paling telaten yang saya lihat ini ini caranya hampir tidak terlihat proses prosesnya karena seperti ketek aja gitu mereka mengikuti karifan lokal masyarakat Dayak menanam padi jadi tidak di sawah tapi mereka pertanam padinya di perbukitan semacam ini tapi lahannya begitu subur Sobat Survivor Sobat Survivor masih di lahan pertanian padi masyarakat di Kalimantan Utara jadi ini adalah padi di atas gunung Sobat Survivor padi di atas bukit jadi mereka bercocok tanam di atas bukit seperti ini dan menghasilkan padi yang berkualitas dan organik karena hampir tidak menggunakan pupuk kimia dalam proses pertumbuhan dari atau perawatan dari padinya mereka mengandalkan kesuburan tanah Kalimantan dari bukit-bukit semacam ini kita akan melihat bagaimana lebih dekat lahan-lahan ini Sobat Survivor mulai dari abang yang ada disini sambil dengar musik pak ya mantap biar tidak galau ya biar tidak seketepian ini abang ini masih muda ini bukan bapak ini ini masih 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 6 masih kan kita coba lihat dari angle yang nah menantu dari Bu Wina Sobat Survivor mulai jadi artis terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.